Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Jika kita bicara soal etika Itu menyangkut banyak aspek dalam hidup kita Mulai dari makan, minum, bicara Bergaul, hubungan antar sesama Nah, etika apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup ini? Ini pertanyaan paling inti sebenarnya Jika dunia saja punya etika Maka etika yang dari Tuhan tentu lebih tinggi Makanya kita perlu sekali lagi belajar etika umum, Saudara Sopan santun, kejujuran, ketekunan, hormat pada orang tua Bicara hati-hati, jangan sembarangan mulutnya Seringkali Anak-anak muda itu anggap enteng hidup ini Sehingga mengabaikan etika Bahkan etika umum saja dilanggar Ini yang menyedihkan adalah Orang yang sudah tua pun melakukan hal itu Di Youtube Banyak sekali tuh yang Bicara sembarangan padahal sudah tua Ini menjadi contoh yang buruk Bagi anak-anak muda Setiap kita itu harus Tetap belajar etika umum ya Nah, kalau etika umum bisa Barulah kita Meningkat etikanya Tuhan Yesus apa sebenarnya Etika tertinggi itu seperti yang Tuhan ajarkan Yaitu Cinta kasih Jika seseorang tidak mengasihi sesamanya Maka sebenarnya ia tidak punya etika Di hadapan Tuhan Orang yang mengasihi sesamanya itulah orang yang beretika menurut Tuhan Makanya kita harus introspeksi diri Apakah selama ini aku mengasihi orang Atau mengasihi diri sendiri Apakah aku mengorbankan orang lain Atau Mengorbankan diri sendiri Untuk kepentingan bersama Seringkali orang tidak bisa melihat gambar besarnya Karena fokus pikirannya hanyalah diri sendiri Sendara Mari kita belajar etikanya Tuhan Yesus Yaitu Mengasihi Tuhan Dengan segenap kekuatan Segenap hati Segenap hidup kita Dalam segala hal Aspek hidup kita Juga mengasihi sesama Seperti Tuhan mengasihi kita Coba kita belajar hal itu Pasti akan ada banyak sekali perubahan-perubahan Yang ajaib Selamat beristirahat Tuhan mengasihi kita semua Amin